Katanya gara-gara short video panjang susah dapetin views Ya, memang. Karena dulu waktu belum ada short, penonton tidak ada pilihan lain selain video panjang ketika nonton video di Youtube Tapi sejak ada short, penonton dikasih pilihan format baru ketika nonton video di Youtube Yaitu short, dengan waktu yang lebih singkat, yang lebih efektif, karena tidak terlalu membuang banyak waktu ketika nonton video di Youtube Kenapa short lebih mudah dapet views dan subscriber daripada video panjang? Yang pertama, karena sistem rekomendasi short langsung berupa video di feed short Tapi kalau video panjang masih berupa thumbnail yang belum tentu ditonton meskipun muncul di beranda penonton Yang kedua, karena tombol like, komen, dan subscribe lebih dekat dengan jempol penonton Daripada video panjang yang masih membolak-mbalikan handphone hanya untuk sekedar like, komen, dan subscribe Nah, sekarang ada kabar baik untuk video panjang, karena sistem video panjang bakal mirip seperti short, everybody Yang pertama, sistem rekomendasi mirip short, yaitu dengan feed video panjang yang mirip dengan feed short Jadi kalau video panjang direkomendasikan udah pasti langsung ditonton, karena rekomendasi bukan lagi berupa thumbnail Wow, ini sih keren banget Yang kedua, bakal lebih mudah dapetin subscriber kayak short, karena tombol like, komen, dan subscribe dekat dengan jempol penonton Persis mirip kayak short, everybody Oke, ini bukan asumsi, tapi hasil riset saya dan hasilnya konkret dan valid, everybody Ini risetnya Ini kayaknya kita sedang menemukan tiba-tiba ada fitur terbaru dari YouTube Nah, disini ada rekomendasi Bingung menentukan video untuk ditonton Coba cara baru untuk menemukan video Nah, kira-kira ini fitur apa Sepertinya tadi saya sudah mencoba dan ini adalah fitur yang benar-benar membuat video panjang kalian bakal tambah viewer Why? Kenapa? Karena fitur ini adalah fitur yang mirip dengan short Jadi kenapa short itu banyak viewernya Why? Kenapa? Karena rekomendasinya berbentuk fit short Nah, sekarang kita coba Kira-kira fitur ini seperti apa Coba kita klik ya Tuh Video panjang, durasi 23 menit Tapi bentuknya kayak short Jadi penonton juga mudah untuk ngasih like Penonton juga mudah untuk subscribe Karena tombol subscribe, tombol like, tombol komen Itu semuanya dekat sama yang namanya jempol Jadi kenapa short itu mudah banget dapetin subscriber Mudah banget dapetin komen Mudah banget dapetin like Dan mudah banget dapetin progress channelnya Kenapa? Karena fitur short itu rekomendasinya seperti ini Berupa fit short Bukan berupa thumbnail lagi Nah, kalau misalnya banyak yang suka dengan fitur ini Ini asli video panjang Durasinya coba dilihat ya 19 menit Dan kalau misalnya banyak yang suka fitur ini Sepertinya YouTube bakal menghapus fitur thumbnail Sepertinya Kita juga gak tau ya Ini hanya prediksi aja Gimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar Sekarang juga Oke Ini sih menarik banget Sangat-sangat menarik Ini adalah Kabar baik untuk video panjang Bakal mudah banget ditonton Semudah Short everybody Coba lihat tanda panah Nah Ada fitur putar video Nah Putar video everybody ya Coba kita klik Putar video ini Nah Tampilannya seperti ini Ini adalah video panjang Yang direkomendasikan Dalam bentuk fit Seperti fit short everybody ya Seperti biasanya Tombol like Tombol komen Tombol subscribe Dekat dengan jempol Jadi Penonton kemungkinan untuk Men subscribe Untuk nge like Untuk komen Itu sangat mudah sekali Dan Sepertinya Kalau ini benar-benar Banyak yang suka Atau penonton banyak yang suka Dan fitur ini Dilaunching Everybody Dan dipastikan Thumbnail Udah tidak berfungsi lagi Dan Yang menentukan adalah 3 detik Dari video panjang Kalian Jadi Jadi Seperti itu Ini sih sangat menarik ya Jadi Channel kita semua akan Mudah mendapatkan subscriber Mudah mendapatkan like Mudah mendapatkan komen Dan Penentunya adalah Di 3 detik pertama Kalau 3 detik pertama ini Menarik Dipastikan Penonton bakal subscribe Penonton bakal like Dan penonton bakal komen Dan itu yang membuat Channel Anda Semakin cepat berkembang Kalau misalnya 3 detik Udah Tidak menarik Tidak bisa menarik Perhatian penonton Maka Efek sampingnya adalah Akan di scroll Seperti ini Akan dilewatin Kalau video Kalian Muncul di Feed Seperti ini Tapi kalau misalnya 3 detik Udah di scroll Mereka tidak bertahan Nah Dipastikan Rekomendasi bakal mentok Kira-kira seperti itu Polanya Dan ini sangat menarik Jadi kita tidak usah Susah-susah untuk Bikin thumbnail Kalau Sekali video kalian Direkomendasikan Pasti Viewer bakal Bertambah Jumlah viewer Bakal bertambah Bukan jam tayang Karena ini Adalah Video panjang Jadi Jam tayang Tergantung Durasi tonton Si penonton Nah Tiba-tiba Direkomendasikan Video saya Dan Ketika di scroll Otomatis Akan Mengurangi Retensi penonton Kira-kira seperti itu Everybody Nah dari sini kita tahu Bakal banyak Kemudahan Untuk video panjang Bukan hanya short Tapi Di balik kemudahan ini Pasti ada tantangannya Everybody Dan kita bakal bedah Tantangannya sekaligus Solusinya Everybody Tapi sebelumnya Jangan lupa like Comment dan juga Subscribe channel ini Kalau misalnya channel kalian Pengen berkembang dengan pesat Dan mari kita belajar Bareng-bareng Bertumbuh Berkembang Bersama Channel anda berkembang Dan juga channel Kotaro Kreatif juga berkembang Dan kita belajar Bareng-bareng disini Oke Subscribe Jangan lupa juga Super thanks Oke sekarang kita bahas Tantangannya Yang pertama Tiga detik pertama Harus bisa memancing penonton Agar bisa bertahan Nonton Sampai selesai Tiga detik pertama Harus menarik Dan tidak bertile-tile Yang bikin penonton Jenuh Dan akhirnya melewati Video kalian Dengan menggeser layar Dan pindah ke video Orang lain yang di bawah Yang kedua Bikin video dengan durasi Yang efektif Agar penonton Tidak jenuh Karena ancaman video Berhenti direkomendasikan Karena banyak penonton Yang tidak nonton Sampai selesai Atau melewati video kalian Jadi bikinlah video Yang durasinya Tidak terlalu panjang Everybody 5 menit Sampai 8 menit Itu sangat-sangat efektif Untuk video panjang anda Yang ketiga Pekam moment Dengan sering mengikuti Trend yang terjadi saat ini Dan trend ini Maksudnya adalah Trend yang terjadi Di tema masing-masing Agar video tetap relevan Dengan penonton Everybody Kenapa kita harus Mengikuti trend Karena dengan adanya Feed video panjang ini Kemungkinan besar penonton Tidak lagi menemukan Video anda di pencarian Jadi SEO Sudah mulai Tamat Everybody Dan sistem rekomendasi Feed ini Mengikuti Trend yang sedang terjadi Jadi penonton Menemukan video kalian Bukan lagi di pencarian Tapi di feed Video panjang Everybody Jangan lupa belajar Karena hidup untuk belajar Tidak ada youtuber yang gagal Yang ada adalah youtuber Berhenti upload I'm Owen Kotaro Sending out Bye